selamat menikmati 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 Ini kita ayak dulu Biar nantinya mudah Cepat meratanya Tambahkan 1,4 sendok teh Soda kue lalu ini kita aduk Sampai merata Oke ini udah cukup rata Seperti ini teksturnya ya Selanjutnya ini akan aku pindahkan Di piping bag Dan untuk lapisan kejunya ini udah selesai Ini kita sisihkan dulu Selanjutnya aku akan membuat adonan pisangnya Siapkan 2 butir telur Masukkan 200 gram gula pasir Kemudian ini kita aduk Sampai merata dan gulanya larut Ini videonya semakin gelap ya Karena aku bikinnya itu semakin Malam semakin maghrib Nah setelah udah mulai Larut dan merata kayak gini Langkah selanjutnya disini aku akan Masukkan pisang yang sudah kita Luskan tadi Ini kita masukkan semuanya Oh iya untuk berat pisang Atau banyaknya pisang tadi Setelah dikupas itu totalnya sebanyak 400 gram ya Nah kemudian ini kita akan aduk Sampai merata Setelah itu ini adonannya Saya pindahkan di wadah yang lebih besar Biar nantinya lebih mudah untuk meratakan Kemudian kita masukkan terigu Sebanyak 300 gram Ini aku pakai protein sedang Dan tepung terigunya ini kita ayak dulu Biar nanti lebih mudah untuk merata Lalu masukkan 1 sendok makan soda kue Setengah sendok teh vanili bubuk Dan ini kita ayak Oh iya teman-teman Tadi garamnya gak kerikot ya Kemudian ini kita Tekan-tekan Dan tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Lalu ini kita aduk sampai rata Setelah adonannya cukup merata seperti ini Kita tambahkan 80 ml minyak goreng Lalu ini kita aduk sampai merata Dan sampai benar-benar Minyaknya merata dengan adonan Agar nantinya kuenya tidak bantat Sewaktu dikukus Setelah ini merata Kayak gini ya Nah ini udah siap Untuk kita gunakan Dan ini akan aku pindahkan Di plastik segitiga seperti ini Nah selangkah selanjutnya Aku siapkan cetakan yang sudah dilapisi Atau dioles dengan minyak tipis Kemudian kita masukkan adonan kejunya Disini aku masukkan sedikit saja ya Seperti ini Kemudian kita hentakkan Kemudian setelah itu baru kita akan kukus Ini kukusannya udah beruap Dan mendidih seperti ini Kita masukkan kuenya Lalu ini kita kukus Selama kurang lebih 5-7 menit Nah setelah itu Kita buka lagi Kemudian kita timpa Dengan adonan kue pisangnya Ini kita masukkan setengahnya saja Jangan sampai penuh ya Karena nantinya kuenya ini Bakal mengembang 2 kali lipat Jadi biar nanti Tidak terlalu gede banget ya Nah setelah itu Baru ini akan kita kukus lagi Selama kurang lebih 15 menit Dengan api yang sedang Cenderung kecil Jangan lupa ya tutupnya ini Dialasin kain Biar nanti kuenya gak gampang kempis Nah ini dia Setelah kita kukus 15 menit Kuenya udah mateng Dan mengembang dengan sempurna Kita matikan kompor Lalu kita dinginkan Nah setelah dingin Ini bisa kita keluarkan ya Ini sangat mudah sekali Kita goyangkan kanan kiri kayak gini Baru kita keluarkan Nah ini dia Kuenya sangat mengembang Dan ini tuh halus banget Dan juga wangi Ini super lembut tuh Ini sangat lembut banget Berserat Bisa juga teman-teman Tambahkan dengan Selai di atasnya kayak gini ya Ini lembut banget ya Tuh Sangat berserat Ini enak banget Nah teman-teman Wajib banget coba ini Kalau punya pisang kematangan Gak usah bingung-bingung Mau dimasak apa Dibikin kue ini aja Udah enak banget Oke teman-teman Sampai sini dulu Video dari aku Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.